Eternal Secret King Season 146 Bab 1451, Kekuatan Api Dao Demones Ji membawa Yan Bei Chen keluar dari formasi pembunuhan indah. Yan Bei Chen telah menekan gelombang kebencian dan kemarahan di hatinya sepanjang waktu. Saat kebencian ditumpahkan dengan tebasan tunggal itu, leluhur setengah bela diri dari istana enigma terbunuh di tempat. Tentu saja, alasan mengapa leluhur setengah bela diri dari istana enigma meninggal juga karena dia telah bertarung dengan Su Zemo sebelumnya. Saat ini, dia tidak lagi berada di puncaknya. Lebih jauh lagi, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Su Zemo, dia tidak menyangka tebasan yang begitu mengerikan akan dilepaskan dari bawah. Saat Asura muncul, situasinya berubah seketika. Ketika Su Zemo sendirian, 10 leluhur setengah bela diri dari istana enigma dan monster yang menjelma seperti rahasia surgawi sudah menemui jalan buntu dengannya. Sekarang ada Asura tambahan dengan kebencian yang luar biasa dan aura pembunuh sementara istana enigma kehilangan leluhur setengah bela diri, situasinya berubah menjadi lebih buruk. Aku akan membantu Ming Zen. Iblis Ji tahu betul bahwa dengan kekuatan tempurnya, bahkan jika dia membantu Su Zemo, akan sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman bagi para ahli leluhur setengah bela diri. Di sisi lain, Ming Zen bertarung melawan 100 sosok perkasa istana enigma sendirian dan hampir tidak bisa bertahan. Dengan langkah ringan, dia tiba di medan perang dan tersenyum pada sosok perkasa dari istana enigma, mengembuskan nafas dengan aroma manis. Semuanya, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan denganku? Setelah mengolah sutra gadis murni, Iblis Ji memancarkan pesona yang tak terlukiskan dan tak terbendung. Bahkan wanita pun ingin dekat dengannya tanpa sadar, apalagi pria. Ini adalah pesona sejati yang bisa membalikkan dunia. Di sisi lain, Yan Bei Chen tidak lagi memiliki orang lain di matanya. Dia benar-benar tenggelam dalam kebenciannya sendiri. Tidak ada hidup dan mati atau keberatan di dalam hatinya, hanya ada satu pikiran, untuk membunuh rahasia surgawi dan membalas dendam untuk Kin Pian Ran. Mata Yan Bei Chen gelap gulita dan benar-benar dikuasai oleh Ki Iblis Kebencian. Rahasia surgawi tiba-tiba merasa merinding di punggungnya saat dia melihat mata iblis yang gelap gulita. Bagaimanapun, ini adalah istana enigma. Bahkan dengan Asura dan Desolate Marsial, mereka tidak akan dapat menyebabkan masalah. Namun, melawan orang gila seperti Asura, rahasia surgawi tiba-tiba merasa menyesal. Tepatnya, dialah yang menciptakan Asura generasi ini. Yan Bei Chen sudah tertutup cedera setelah mengambil 209 langkah dalam formasi pembunuhan indah. Namun, pada saat itu, dia tidak merasakan sakit. Dia melayang ke udara dan menyerang rahasia surgawi dengan sabar iblis kebencian. Mati, iblis. Half Marsial Ancestor Divine Turtle Dove berteriak dan menamparkan tas penyimpanannya. Garis cahaya kemasan terbang keluar dan menerjang ke arah Yan Bei Chen. Cahaya kemasan bukanlah senjata Dharma, tetapi makhluk hidup. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah seekor burung, seekor merpati penyusur gawi. Divine Turtle Dove adalah binatang buas berdarah murni dan dikatakan memiliki garis keturunan gagak emas berkaki tiga. Ketika dibudidayakan hingga batasnya, ia bahkan bisa berubah menjadi gagak emas berkaki tiga yang sebenarnya. Divine Turtle Dove ini sangat cepat dan memiliki garis keturunan yang kuat. Tubuhnya terbakar dengan api kemasan dan dari kelihatannya, dia berada di ambang transformasi. Yan Bei Chen tidak berhenti di tengah jalan, seolah-olah dia belum pernah melihat Divine Turtle Dove sama sekali. Leluhur setengah bela diri lainnya juga menyerang. Meskipun Yan Bei Chen tidak dapat melepaskan diri dari kedalaman kebencian dan naluri membunuhnya, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Suzimo. Dia tahu bahwa Suzimo pasti akan membantunya menghentikan yang lain. Suzimo bergerak. Sepasang sayap tumbuh dari punggung Suzimo dan kilat menyambar tubuhnya. Melepaskan cahaya emas tanpa batas, kecepatannya mencapai batasnya. Teknik gerakannya bahkan lebih cepat dari Divine Turtle Dove dan dia menghentikannya sebelum mengulurkan telapak tangannya untuk meraih yang terakhir. The Divine Turtle Dove menjerit panjang dan tatapannya ganas. Nyala api di tubuhnya semakin kuat saat ia mengulurkan cakarnya yang tajam, ingin mencabik-cabik telapak tangan Suzimo. Binatang, beraninya kamu bertindak begitu berani di depanku. Suzimo berteriak, terlepas dari kenyataan bahwa kamu belum berubah menjadi gagak emas, aku bahkan telah membunuh gagak emas berkaki tiga yang sebenarnya. Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, tubuh sejati terate hijau ini memang telah membunuh makhluk ras gagak emas. Terhadap cakar tajam Divine Turtle Dove, telapak tangan Suzimo tidak berniat menghindar dan meraih. Tidak peduli seberapa tajam cakar Divine Turtle Dove, mereka tidak dapat melukai tubuh sejati terate hijau. Dalam sekejap, Suzimo telah mencengkram Divine Turtle Dove di telapak tangannya dan mengerahkan kekuatan. Drawer, Divine Turtle Dove menjerit ke langit. Itu terlalu kurus dan bahkan tidak seukuran telapak tangan Suzimo, bagaimana itu bisa menahan kekuatan ledakannya. Desolate Martial, beraninya kamu. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove meraung. Selama bertahun-tahun, merpati penyusurgawi itu telah berada di sisinya sejak dia mulai berkultivasi. Bahkan gelar daunnya adalah Divine Turtle Dove. Merpati penyusurgawi ini lebih penting baginya daripada apapun. Namun, dia menghadapi Desolate Martial. Desolate Martial sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, Suzimo menghancurkan Divine Turtle Dove dan darah segar menyembur keluar. Roh esensinya bahkan tidak bisa melarikan diri dan dibunuh oleh telapak tangan Suzimo. Bahkan dengan kematian Divine Turtle Dove, nyala api di tubuhnya tidak padam dan membakar telapak tangan Suzimo. Desolate Martial, api Divine Turtle Dove tidak akan pernah padam. Api dari Divine Turtle Dove akan membakar Anda menjadi abu. Bahkan jika kamu adalah tubuh sejati teratai hijau, tidak ada yang akan berubah. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berkata dengan dingin. Belum tentu. Suzimo mencibir dan dengan cepat membuat segel tangan dengan telapak tangannya yang menyala. Astaga! Tiba-tiba, tiga api menyala di telapak tangan Suzimo. Merah, api dao abadi. Emas, api dao Buddha. Hitam, Vien Dao Fire. Tiga api dao membakar dan menekan api Divine Turtle Dove di telapak tangan Suzimo secara instan, melahapnya tanpa bekas. Serangan leluhur setengah bela diri Kiantian dan yang lainnya turun. Ekspresi Suzimo dingin tetapi matanya tampak terbakar dengan dua nyala api. Dia membuang tiga api dao di tangannya dan berteriak, api catur adi dao. Sebelum kalimatnya selesai, nyala roh esensi meledak dari roh esensi Suzimo dan menyatu menjadi tiga api dao. Nyala api meningkat dan melonjak ke udara, menelan leluhur setengah bela diri Kiantian dan yang lainnya. Kekuatan api catur adi dao sangat kuat dan bisa mengancam leluhur setengah bela diri. Kembali ke Gunung Bintang 6, alasan mengapa api catur adi dao dipadamkan dengan mudah terutama karena tidak cukup kental. Kekuatan api catur adi dao tersebar di seluruh Gunung 6 Bintang dan secara alami bukan ancaman bagi tokoh perkasa tubuh bersama dan ahli leluhur setengah bela diri. Namun, berbeda saat itu, api catur adi dao menghujani dan hanya menargetkan sembilan leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma. Hem. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma ingin melawannya secara langsung dengan seni Dharma. Namun, dia tidak mengharapkan seni Darmanya terbakar menjadi kehampaan saat dia melepaskannya. Bahkan senjata Dharma takdirnya meredup di lautan api. Leluhur setengah bela diri menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Percikan terbang dan mendarat di tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu melebar melawan angin dan dia berubah menjadi bola api raksasa berbentuk manusia. Ah, ah, ah. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma berjuang dan melolong kesakitan. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan kekuatan Dharma dari garis keturunannya, api catur adi dao di tubuhnya tidak dapat padam. Vitalitas leluhur setengah bela diri terlalu bersemangat. Jika itu adalah sosok perkasa tubuh bersama biasa, mereka akan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Api di tubuh leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma berlangsung selama lebih dari sepuluh napas sebelum secara bertahap padam, hanya menyisakan abu yang berserakan di kehampaan. Bab 1452, Busur Pemecah Dharma Api catur adi dao turun dan leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma mati. Leluhur setengah bela diri kian tian dan yang lainnya juga berada di api dao dan bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka semua memiliki ekspresi jelek dan basah oleh keringat. Di sisi lain, Yan Bechen bentrok dengan rahasia surgawi. Dalam keadaan normal, setelah mengolah sutra kebencian dan sutra asura, kekuatan tempur Yan Bechen seharusnya bahkan di atas rahasia surgawi. Namun, dia terluka dan ditambah dengan fakta bahwa rahasia surgawi memiliki banyak metode, keduanya menemui jalan buntu dan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Suzimo mengendalikan api catur adi dao dan kekuatan dharma melonjak tanpa henti. Bakar itu. Dalam kesadaran Suzimo, platform lotus penciptaan berputar perlahan dan melepaskan sinar cahaya yang mengelilingi roh esensi berambut hitam, memberi nutrisi dan mengisi kembali kekuatannya. Jika bukan karena platform lotus penciptaan, Suzimo akan runtuh sejak lama. Api catur adi dao membakar ke langit dan menjebak delapan leluhur setengah bela diri yang tersisa dari Istana Enigma di dalamnya, menyebabkan api membakar lebih kuat dan lebih bersemangat. Semuanya, aku tidak ingin bermusuhan dengan Istana Enigma. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, selama kamu diam di dalam api dao, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Lagipula dia bukan Yan Bechen. Dia masih bisa menjaga ketenangannya. Tidak ada yang tahu apakah masalah ini dilakukan oleh rahasia surgawi sendiri atau didalangi oleh Istana Enigma. Pada akhirnya, Suzimo berhubungan baik dengan Lin Suanji. Selain itu, dia telah berinteraksi dengan seorang lelaki tua dari Istana Enigma dan yang terakhir tidak tampak seperti orang jahat. Selama Lin Suanji atau lelaki tua itu muncul, masalah hari ini harus berakhir. Desolate Martial, kamu membunuh leluhur setengah bela diri dari sekte kami dan kamu berharap untuk menghindari hal-hal. Leluhur setengah bela diri Kiantian mencibir. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berkata dengan dingin, Itu benar, Desolate Martial. Anda membunuh binatang roh saya dan menerobos masuk ke istana saya. Kamu dan Asura harus mati di sini hari ini. Kalian berdua lebih baik diam. Tatapan Suzimo sedingin es saat dia berkata perlahan, Kalau tidak, aku akan mengirim kalian berdua duluan. Huh. Saat itu, harum dingin terdengar dari Istana Enigma dengan kemarahan yang luar biasa dan kekuatan yang tak ada habisnya. Kau Desolate Martial, Kamu benar-benar sombong untuk bertindak begitu berani di depan Istana Enigma. Ditemani oleh teriakan itu, sesosok tubuh bangkit perlahan dari Istana Enigma, memancarkan kekuatan tak berujung saat atapannya yang membara mendarat di Suzimo. Tuan Istana. Leluhur setengah bela diri Kiantian dan yang lainnya senang dan berseru ketika mereka melihat sosok itu. Ini adalah penguasa Istana-Istana Enigma saat ini, leluhur setengah bela diri King Zhe. Bela diri Desolate, kamu sudah selesai. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berbalik untuk melihat Suzimo dengan ekspresi mengejek dan tersenyum. Tuan Istana awalnya dalam pengasingan. Sekarang setelah Anda membuatnya khawatir, bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Aku akan membakarmu dulu. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan api catur adi dao meningkat, melonjak ke arah merpati surgawi leluhur setengah bela diri. Leluhur setengah bela diri Kiantian dan yang lainnya buru-buru menyerang dan membantu merpati suci leluhur bela diri bertahan melawan serangan Suzimo. Saat itu, penguasa Istana-Istana Enigma, leluhur setengah bela diri King Zhe, mengeluarkan busur raksasa dari tas penyimpanannya. Seluruhnya berwarna hijau dan menyerupai batu giok. Ketika busur giok diambil, kekuatan Dharma dalam kehampaan tampaknya ditarik ke arahnya. Hemm, Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Itu adalah busur yang sangat istimewa yang sepertinya dia lihat di buku kuno. Tiba-tiba, leluhur setengah bela diri King Zhe mengambil busur giok dan menarik tali busur. Busur itu seperti bulan Purnama. Namun, tidak ada panah di haluan. Dalam kebingungan Suzimo, kekuatan Dharma di sekitar leluhur setengah bela diri King Zhe melonjak ke ujung jarinya seolah-olah mereka sudah gila. Dalam sekejap mata, panah kekuatan Dharma dipadatkan pada tali busur. Adapun kekuatan Dharma di sekitar leluhur setengah bela diri King Zhe, mereka dihisap oleh busur giok. Saat panah kekuatan Dharma terbentuk, bulu-bulu Suzimo berdiri tegak. Astaga! Leluhur setengah bela diri King Zhe melepaskan tangannya dan panah itu menembus udara. Itu tidak ditujukan pada Suzimo, tetapi harta karun unik kuno, gunung magnet mistik, yang ada di udara. Ledakan. Ada ledakan keras. Itu memekakkan telinga. Gunung magnet mistik yang tingginya seribu kaki ditembak jatuh dari udara oleh panah kekuatan Dharma. Itu menyusut terus-menerus dan cahayanya redup saat jatuh ke tanah. Banyak senjata Dharma yang awalnya tersedot di gunung mistik magnet terlepas dan kembali ke kendali banyak sosok perkasa istana enigma. Sosok perkasa istana enigma disegarkan. Tanpa batasan gunung magnet mistik, situasi Ming Zen dan Iblis Ji mulai berubah suram. Zim, awas, itu salah satu harta karun unik, busur pemecah Dharma. Saat itu, suara Iblis Ji terdengar. Suzimo mengeluarkan ekspresi sadar saat dia akhirnya mengingat asal usul busur itu. Busur pemecah Dharmik adalah salah satu harta karun unik dan berada di peringkat bersama gunung magnet mistik. Namun, di antara tujuh harta karun unik, busur pemecah Dharma adalah yang nomor satu dalam pelanggaran. Lebih penting lagi, satu panah dari Dharmik Brea King Bo bisa menghancurkan semua seni Dharmik. Tidak ada seni Dharma yang dapat menahan satu pukulan pun dari busur pemecah Dharma. Setelah menembak gunung magnet mistik, tatapan leluhur setengah bela diri King Zen beralih ke Suzimo. Anda selanjutnya. Meskipun suaranya tenang, itu memiliki kekuatan tertinggi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tiba-tiba, leluhur setengah bela diri King Zen menarik busurnya. Panah kekuatan Dharma lainnya mengembun di busurnya dan menyerap semua kekuatan Dharma di sekitarnya. Astaga! Anak panah itu menembus udara dan menembus api catur Radidao. Adegan mengerikan terbuka. Kemanapun panah itu lewat, ia menyerap kekuatan Dharma di sekitarnya secara fanatik. Bahkan api catur Radidao tidak dapat bertahan melawannya. Panah itu sangat cepat dan melewati api catur Radidao. Alih-alih berkurang, kekuatannya naik ke batasnya. Namun, api catur Radidao sudah padam. Kekuatan Dharma api Dao sepenuhnya diserap oleh panah dan secara alami tidak dapat membakar yang terakhir. Sebuah panah sudah cukup untuk menghancurkan api catur Radidao. Selanjutnya, kekuatan panah menjadi lebih menakutkan setelah menyerap kekuatan Dharma dari catur Radidao Fire. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Suzimo. Itu terlalu cepat. Bahkan dengan persepsi rohnya, Suzimo tidak dapat bereaksi tepat waktu. Platform Lotus Penciptaan ada dalam kesadarannya, memelihara roh esensinya dan tidak dapat dikeluarkan tepat waktu. Suzimo hanya bisa mengangkat tangannya dan mencoba meraih panah. Fufu, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Leluhur setengah bela diri Kingze mencibir ketika dia melihat itu. Bang! Dalam sekejap, Suzimo menutup telapak tangannya dan meraih panah kekuatan Dharma. Namun, kekuatan panah itu terlalu kuat. Bahkan Suzimo tidak bisa meraihnya sama sekali dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meniadakan sebagian dari kekuatan panahnya. Astaga! Anak panah itu menembus tangannya. Telapak tangan Suzimo terkoyak oleh panah dan berlumuran darah. Fuf! Anak panah itu menembus tepat ke dada Suzimo. Itu terbang keluar dari punggungnya. Tubuh sejati teratai hijau grade 7 hampir tidak bisa dihancurkan. Namun, itu ditusuk oleh Darmic Brea King Bow dengan satu panah. Biasanya, kekuatan Darmic Brea King Bow tidak akan mencapai level ini. Namun, alasan mengapa busur pemecah Dharma bisa menjadi harta karun unik kuno adalah karena panah itu dapat menyerap kekuatan Dharma untuk memperkuat dirinya sendiri. Panah ini hanya bisa memiliki kekuatan mengerikan setelah menyerap kekuatan Dharma dari caturadi dao fire. Bab 1453, Pertarungan Roh Esensi Sebuah lubang berdarah muncul di dada Suzimo dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Zim! Demones Ji berseru dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya yang indah. Suzimo berdiri di udara dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya melihat ke istana Tuan Istana Enigma, leluhur setengah bela diri King Z, yang tidak jauh dari sana. Tubuh sejati teratai hijau tidak pernah mengalami cedera serius seperti itu setelah berubah menjadi teratai hijau kreasi kelas 7. Jika itu orang lain, panah yang menembus dada mereka akan menghancurkan semua kehidupan di tubuh mereka. Namun, tubuh sejati teratai hijau Suzimo setara dengan teratai hijau kreasi kelas 7 dengan vitalitas yang luar biasa. Bahkan setelah menerima cedera serius seperti itu, vitalitasnya melonjak dan menyembuhkan lukanya dengan liar. Busur pemecah Dharma ini sulit untuk dihadapi. Seni Dharma apapun yang dilepaskan akan diserap oleh busur pemecah Dharma dan berubah menjadi kekuatannya. Namun, Suzimo percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat senjata Dharma, itu pasti memiliki kekurangan. Saat itu, jantung Suzimo berdetak kencang saat dia samar-samar menyadari sesuatu. Selang. Selang waktu. Sebagai harta karun unik kuno, busur yang ditembakkan bukanlah panah sejati, melainkan panah kekuatan Dharma. Dengan kata lain, mengaktifkan Dharmik Breakingbo setara dengan mengaktifkan seni Dharmik. Agar seni Dharma yang sama dapat diaktifkan kembali, harus ada selang waktu bagi roh esensi untuk bernafas. Logikanya sama dengan bagaimana seseorang harus menarik kembali tinjunya sebelum membuat pukulan kedua setelah meninju. Faktanya, beberapa seni Dharma yang lebih menakutkan membutuhkan selang waktu yang lebih lama. Setelah leluhur setengah bela diri King Z menembak gunung magnet mistik, dia tidak langsung menembakkan panah kedua. Sebaliknya, dia menunggu sejenak sebelum menembakkan panah kedua ke arah Suzimo. Pada saat itu, leluhur setengah bela diri King Z tidak langsung menyerang juga setelah menembakkan panah kedua. Meskipun jedanya singkat, Suzimo masih memperhatikannya. Desolate martial, kamu cukup mampu bertahan melawan panah dari Dharmik Breakingbo. Leluhur setengah bela diri King Z berkata dengan acuh tak acuh, namun, aku akan mengambil nyawamu dengan panah kedua ini. Saya tidak berpikir Anda memiliki kesempatan lagi. Tatapan Suzimo semakin intens saat dia menyentuh gelabela dengan lembut dengan jari-jarinya. Menutup jari pedangnya, dia menunjuk ke leluhur setengah bela diri King Z dan berteriak, pedang terate hijau, tebas. Sinar cahaya hijau dimuntahkan. Keenam puluh tiga biji terate hijau dengan cepat membentuk pedang di udara dan menebas ke arah leluhur setengah bela diri King Z. Ini adalah teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi dan merupakan salah satu kartu truf terkuat Suzimo. Di antara rekan-rekannya, Biksu Daming adalah satu-satunya yang bisa bertahan melawan gerakan pembunuhan itu tanpa cedera. Hem. Ekspresi leluhur setengah bela diri King Z sedikit berubah. Dia secara alami bisa merasakan ketajaman yang mengerikan dari pedang terate hijau. Sebelum itu tiba, roh esensinya sudah merasakan sakit yang samar. Tebasan cakrawala mistik. Leluhur setengah bela diri King Z tidak berani ceroboh dan buru-buru memadatkan kesadaran rohnya untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensi untuk bertahan melawannya. Gila. Leluhur setengah bela diri kiantian mengutuk, bela diri desolate ini benar-benar orang gila. Biasanya, keterampilan rahasia roh esensi tidak digunakan dengan santai di ranah kultifasi mereka. Perkelahian antara roh esensi adalah yang paling berbahaya. Begitu roh esensi mereka mengalami kerusakan, mereka mungkin tidak akan pernah bisa maju ke alam Mahayana seumur hidup mereka. Ada jurang yang tak dapat diatasi antara tubuh bersama dan alam Mahayana. Bahkan dengan alam kultifasi leluhur setengah bela diri sebagai penyangga, masih sangat sulit bagi seseorang untuk benar-benar maju ke alam Mahayana. Biasanya, setelah berkultifasi ke alam leluhur setengah bela diri, mereka akan memasuki pengasingan di sekte dan bekerja keras untuk memahami langit dan bumi, kekuatan surgawi dan mencoba menerobos ke alam Mahayana. Oleh karena itu, ada sangat sedikit jejak leluhur setengah bela diri di dunia kultifasi. Jika Suzimo tidak muncul entah dari mana dan tak terkalahkan melawan rekan-rekannya sehingga sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa melakukan apapun padanya, leluhur setengah bela diri ini tidak akan muncul. Untuk berpikir bahwa Suzimo akan menggunakan keterampilan rahasia roh esensi pada titik pertempuran ini. Leluhur setengah bela diri kiantian dan yang lainnya mengutuk dengan marah. Namun, mereka tidak bisa berdiam diri dan buru-buru memadatkan kesadaran roh mereka untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Keterampilan rahasia esensi spirit meledak satu demi satu dan menyerang Suzimo. Dalam sekejap, Suzimo menyerang leluhur setengah bela diri King Se. Pada saat yang sama, dia menyulap keterampilan rahasia sekali lagi dan mengetuk gelabelannya untuk menarik cambuk kesadaran roh yang bersinar dengan busur listrik. Cambuk penakluk roh. Iyak. Suzimo mengayunkan cambuk dan mencambuk keterampilan rahasia roh esensi, menyebabkannya menghilang di tempat menjadi kekosongan. Uh. Ekspresi leluhur setengah bela diri dari istana enigma berubah saat dia mendengus. Roh esensinya mengalami kejutan yang cukup mengejutkan dalam kesadarannya. Keterampilan rahasia roh esensi Kaisar Guntur. Leluhur setengah bela diri lihang memiliki ekspresi muram dan mengenalinya dengan cepat. Piak. 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 Suzimo mengayunkan spirit Van Kui Singwip dan itu hanya bubar setelah menghancurkan empat skill rahasia esensi spirit. Dia baru saja memasuki ranah tubuh konjoin dan itu sudah menjadi batasnya untuk melepaskan serangan seperti itu dengan keterampilan rahasia Kaisar Guntur. Ada empat keterampilan rahasia roh esensi lainnya dari leluhur setengah bela diri istana enigma. Biasanya, itu sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Namun, leluhur setengah bela diri Kiantian dan yang lainnya memelototi Suzimo dengan gugup. Kecuali mereka melihat Suzimo mati dengan mata kepala sendiri, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Cukup benar. Saat cambuk penakluk roh Suzimo hancur, cahaya kemasan yang menyilaukan keluar dari gelabelanya dan membentuk simbol misterius di udara. Satu kata itu memiliki kekuatan surgawi yang tak tertandingi yang sepertinya bisa menekan dan membersihkan semua kejahatan. Itu adalah skill rahasia esensi spirit lainnya, Rulai Darmixial. Simbol itu bertabrakan dengan keterampilan rahasia roh esensi dari empat leluhur setengah bela diri istana enigma. Itu sunyi tetapi memancarkan fluktuasi kesadaran roh yang sangat menakutkan yang menyebar ke segala arah seperti riak. Kekosongan terdistorsi seolah-olah ingin merobek semuanya. Delapan leluhur setengah bela diri yang tersisa dari istana enigma mundur dengan ekspresi waspada. Namun, Suzimo mengandalkan platform lotus penciptaan untuk melindungi roh esensinya dan melewati riak, tiba di hadapan leluhur setengah bela diri King Z. Pada waktu bersamaan, tebasan cakrawala mistik leluhur setengah bela diri King Z bertabrakan dengan pedang teratai hijau juga. Tabrakan kedua kekuatan itu tampaknya telah membekukan dunia. Ada jeda sesaat. Tebasan cakrawala mistik menghilang. Pedang teratai hijau juga berhamburan, berubah menjadi biji teratai hijau tua yang kembali ke kesadaran Suzimo. Setelah menghilang, biji teratai hijau dapat memulihkan vitalitasnya setelah kembali ke platform lotus penciptaan untuk dipelihara dalam waktu singkat. Namun, roh esensi leluhur setengah bela diri King Z menerima kejutan besar dalam pertarungan roh esensi ini. Faktanya, bekas luka samar muncul di esensi spiritnya. Roh esensinya terluka. Meskipun luka pada roh esensi tipis, sangat sulit untuk pulih dan ada kemungkinan besar itu akan membutuhkan pemulihan selama bertahun-tahun. Jika dia tidak bisa pulih sepenuhnya, dia akan terjebak di alam leluhur setengah bela diri selamanya dan tidak akan pernah bisa maju ke alam leluhur. Bela diri sunyi. Leluhur setengah bela diri King Z sangat marah dan mengangkat Dharmic Brea King Bow di tangannya, ingin menembakkan panah ketiga. Saat itu, pandangannya kabur dan sesosok tubuh turun di hadapannya. Sosok itu langsung menyerang dan melepaskan aura yang sangat tragis. Anda, Petik 2. Leluhur setengah bela diri King Z tidak menyangka Suzimo akan mendekat setelah pertarungan esensi spirit. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan Dharmic Brea King Bow miliknya. Itu juga merupakan kelemahan dari busur Dharma. Jika dia ditutup, harta karun unik kuno akan menjadi beban. Bab 1454, merebut busur, tak terkalahkan. Leluhur setengah bela diri King Z menyalurkan kidarahnya dan meninju secara terbalik ke arah tinju Suzimo juga. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Faktanya, dia dan Suzimo bisa mendengar suara menggelegar dari tulang mereka yang bergesekan dengan daging. Itu bahkan perpecahan. Recoil yang luar biasa meledak. Ekspresi ejekan melintas di mata leluhur setengah bela diri King Z. Menggunakan mundur, dia mundur dengan cepat, ingin menjauhkan diri dari Suzimo. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Setelah kedua tinju bertabrakan, tinju Suzimo tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan menjadi lembut, dia berubah dari ketangguhan ekstrim menjadi kelembutan ekstrim tanpa kelesuan. Telapak tangan yang lembut mendarat di tinju leluhur setengah bela diri King Z dan melingkar dan gemetar. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Leluhur setengah bela diri King Z dapat dengan jelas merasakan bahwa lengannya terkoyak oleh distorsi dan merasakan sakit yang menusuk. Ah! Dia menjerit. Daging di lengannya meledak dan seluruh lengannya berubah menjadi kabut darah. Suzimo melangkah maju dan mengulurkan kedua tangannya. Dalam sekejap, dia meraih kedua lengan leluhur setengah bela diri King Z dan mendorong lututnya ke depan seperti kuda yang berlari, menyerbu ke depan dengan kejam. Meskipun tubuh sejati terate hijau tidak sekuat tubuh naga phoenix, teknik pembunuhan klasik mistis dari dua belas raja iblis dari gurun besar masih sangat menakutkan saat digunakan. Jepret. Dada leluhur setengah bela diri King Z runtuh dalam-dalam. Di bawah pengaruh dua kekuatan yang berbeda, lengannya dirobek oleh Suzimo dan darah menyembur dengan cara yang sangat tragis. Ah! Leluhur setengah bela diri King Z berteriak kesakitan sekali lagi dengan ekspresi pucat. Tubuhnya yang kehilangan lengannya sedikit bergetar di udara, hampir mengejang. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak ahli yang hadir. Saat leluhur setengah bela diri King Z muncul, dia menekan situasi dengan cara yang mendominasi dan hampir menembak mati Suzimo. Tidak ada yang menyangka gelombang akan berbalik dalam sekejap mata, leluhur setengah bela diri King Z ditutup oleh Suzimo dan hampir terbunuh. Meskipun terluka parah, leluhur setengah bela diri King Z masih bisa berdiri di udara dan menyalurkan kekuatan dharmanya secara fanatik. Kedua tangannya tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang patah di dadanya juga sembuh dengan cepat. Suara tsunami bergema dari dalam tubuh leluhur setengah bela diri King Z. Darah Tsunami Kekuatan tempur jelas bukan faktor terpenting bagi seseorang untuk mengawasi Istana Enigma dan menjadi tuannya. Itu karena Tuan Istana harus mengelola sekte besar dan menangani banyak masalah rumit. Pasti akan membutuhkan banyak energi baginya untuk mengelola para murid. Itu sama untuk sekte dan faksi utama. Namun, siapapun yang bisa menjadi Peles Lord of Enigma Peles jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Meskipun dia terluka parah, leluhur setengah bela diri King Z mampu menenangkan diri dengan cepat dan menyembuhkan tubuhnya dengan garis keturunannya yang kuat, jelas seberapa kuat pikirannya. Sayangnya, situasinya tidak lagi dalam kendalinya. Awalnya, lengan leluhur setengah bela diri King Z tidak seberapa untuk dipatahkan. Namun, lengannya yang terputus mencengkeram harta karun unik kuno, busur pemecah Dharma. Saat ini, Dharmik Brea King Bo ada di tangan Suzimo. Kau menembakku sekali. Suzimo memandang leluhur setengah bela diri King Z dan berkata dengan dingin, aku akan mengembalikan tembakanmu. Sebelum kalimatnya selesai, Suzimo menarik Dharmik Brea King Bo dan perasaan misterius muncul. Kekuatan Dharma berkumpul dengan liar di ujung jarinya. Dalam sekejap mata, panah kekuatan Dharma muncul. Ekspresi leluhur setengah bela diri King Z berubah drastis. Astaga! Busurnya seperti bulan Purnama dan anak panahnya seperti bintang jatuh. Panah kekuatan Dharma merobek udara dengan kecepatan yang menakjubkan dan merobek kekosongan, menyerap semua kekuatan Dharma di sekitarnya. Kecepatan panah meningkat secara eksponensial dan hampir mengenainya. Dia tidak bisa menggunakan seni Dharmik untuk bertahan melawan panah Dharmik Brea King Bo. Jika tidak, kekuatan Dharmik Brea King Bo hanya akan meningkat pesat. Reaksi leluhur setengah bela diri King Z sangat cepat. Sebuah cermin kuno raksasa melayang keluar dari gelabelannya dan tumbuh dengan cepat, menghalangi di depannya. Ledakan. Panah kekuatan Dharma bertabrakan dengan cermin kuno dan mengeluarkan ledakan keras. Retakan, retakan, retakan. Cermin kuno hancur seketika. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali dan memasuki tubuh leluhur setengah bela diri King Z, hampir membuatnya berlubang saat darah menyembur keluar. Kali ini, leluhur setengah bela diri King Z tidak bisa lagi bertahan dan jatuh dari udara. Wajahnya pucat dan matanya redup. Para pembudidaya terkejut. Ketika mereka melihat itu, para pembudidaya Istana Enigma gempar. Beberapa pembudidaya tingkat rendah Istana Enigma tidak dapat meninggalkan istana karena alam kultivasi mereka dan hanya bisa menyaksikan pertempuran dari dalam. Namun, adegan tuan istana mereka ditembak jatuh oleh satu panah dari desolate marsial memiliki dampak yang terlalu besar pada mereka. Sosok perkasa dari Istana Enigma buru-buru bergerak dan membantu leluhur setengah bela diri King Z naik dari udara. Menyerang. Saat itu, rahasia surgawi, yang bertarung melawan Asura, tiba-tiba berteriak, Darmic Breaking Bow membutuhkan selang dan Anda tidak bisa menembak secara berurutan. Leluhur setengah bela diri Kiantian dan yang lainnya bereaksi dan menyerang. Bang, bang, bang. Seni Dharma yang kuat turun sekali lagi. Itu bagus juga. Aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatan Darmic Breaking Bow ini. Su Z mo berkata dengan dingin. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia menarik tali busur sekali lagi dan kekuatan Dharma berkumpul dengan cepat saat panah kekuatan Dharma lainnya muncul. Mustahil. Bahkan leluhur setengah bela diri King Z berseru ketika dia melihat itu. Darmic Breaking Bow baru saja menembakkan panah. Namun, panah kedua terkondensasi dalam sekejap mata. Astaga. Panah kekuatan Darmic merobek udara dan menembus seni Darmic dari leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma secara instan. Seni Dharma menghilang di tempat dan semua kekuatan Dharma diserap oleh panah kekuatan Dharma. Itu bahkan lebih cepat dan lebih ganas. Of. Panah kekuatan Dharma yang menembus dada leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma meledak dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan tidak hanya menghancurkan kekuatan hidup di tubuh leluhur setengah bela diri Istana Enigma, bahkan menyerang kesadarannya. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma bereaksi sangat cepat dan segera melarikan diri dengan roh esensinya. Su Zimo mengabaikan orang itu dan berbalik. Dengan tatapan kilat, dia menghadapi leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma dan menggambar busur pemecah Darmic sekali lagi. Dalam sekejap mata, panah kekuatan Dharma ketiga terbentuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Set. Semua orang dari Istana Enigma tersentak kaget saat ekspresi panik akhirnya muncul di wajah mereka. Di tangan Su Zimo, harta karun unik kuno itu dapat ditarik berulang kali untuk memadatkan panah kekuatan Dharma. Ini berarti seni Dharma mereka benar-benar rentan di depan Su Zimo. Astaga. Panah ketiga merobek udara dan dua seni Dharma menghilang di tempat. Sebuah panah bisa mematahkan semua seni Dharma. Uff. Leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma tertusuk oleh panah kekuatan Dharma. Dengan ekspresi gelap, dia jatuh dari udara dan esens spirit keluar dari atas kepalanya. Ledakan. Bahkan sebelum tubuhnya mendarat di tanah, itu tidak dapat menahan kekuatan yang terkandung dalam panah kekuatan Dharma dan meledak dengan dagingnya terbang kemana-mana. Untungnya, orang ini memperhatikan bahwa situasinya buruk dan melarikan diri terlebih dahulu. Kalau tidak, tubuh dan jiwanya akan dihancurkan bersama. Siapa lagi di sana? Su Zimo berdiri di udara dan meraum. Di bawah tatapan ketakutan semua orang dari Istana Enigma, dia menarik busur pemecah dharmiknya sekali lagi dan memadatkan panah kekuatan Dharma keempat. Astaga. Dia melepaskan tangannya dan panah itu merobek udara. Leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma ditembak jatuh. Dia tak terkalahkan. Itulah satu-satunya pikiran di benak semua orang dari Istana Enigma. Bab 1455, Naga Surgawi. Di sisi lain. Pertarungan antara rahasia Surgawi dan Yan Bechen telah mencapainya. Setiap serangan mematikan dan keduanya ingin mengambil nyawa satu sama lain. Cedera Yan Bechen bahkan lebih serius. Namun, tidak ada emosi di wajahnya atau di matanya, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Dia hanya ingin rahasia Surgawi mati. Dia ingin rahasia Surgawi membayar dengan nyawanya. Rahasia Surgawi berada dalam pertempuran sengit dan senyum di wajahnya telah hilang sepenuhnya. Dalam pertempuran besar seperti itu, semua rencananya tidak berguna. Yan Bechen sama sekali tidak peduli dengan hidupnya dan dia bertarung dengan nyawanya di setiap serangan. Dia tidak takut mati. Bahkan, di dalam hatinya, kematian adalah bentuk kelegaan baginya selama dia bisa membunuh rahasia Surgawi. Namun, rahasia Surgawi tidak ingin mati. Mengingat perbedaan psikologis itu, rahasia Surgawi ditekan oleh Yan Bechen sekali lagi. Di sisi lain, Su Zimo memiliki kendali penuh atas situasi dengan Darmic Breaking Bo. Kilatan darah aneh melintas di mata rahasia Surgawi dari waktu ke waktu dan tidak ada yang menyadarinya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan ingin mengaktifkan Sutra Iblis Penyempurnaan Darah. Jika dia memanggil Sutra Iblis Penyempurnaan Darah, kekuatan tempurnya akan pulih dengan cepat dan dia pasti bisa membunuh Yan Bechen di sini. Namun, jika dia menggunakan Sutra Vian Penyempurnaan Darah, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya. Bahkan di tangan leluhur setengah bela diri, perlu beberapa saat sebelum panah kedua bisa dilepaskan dari harta karun unik, busur pemecah Darmic. Alasan mengapa Su Zimo dapat terus-menerus menggambar busur pemecah Dharma dan memadatkan panah kekuatan Dharma adalah karena platform teratai penciptaan dalam kesadarannya. Setelah penciptaan teratai hijau tumbuh ke kelas 7, itu melahirkan kemampuan yang sangat misterius. Platform Lotus Penciptaan memimpin kesadarannya dan 63 lubang teratai memuntahkan sinar cahaya terus-menerus, memberi nutrisi pada roh esensi berambut hitam. Selama roh esensi berambut hitamnya cukup kuat, dia bisa melepaskan seni Dharma terus-menerus. Inilah alasan mengapa Su Zimo bisa melepaskan lebih dari 30 seni Dharma yang kuat dalam sekali jalan. Meskipun busur pemecah Dharma adalah harta karun unik kuno, panah yang dia ringkas adalah bentuk seni Dharma. Dengan bantuan platform teratai penciptaan kelas 7, kekuatan busur penghancur Dharma didorong kebatasnya di tangan Su Zimo. Ada lima leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma dengan kekuatan tempur yang hadir. Leluhur setengah bela diri Kiantian, leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove dan yang lainnya ada di antara mereka. Namun, lima leluhur setengah bela diri tidak berani melepaskan seni Dharma apapun. Sebuah panah dari Dharmik Brea King Bo bisa mematahkan semua seni Dharmik. Seni Dharma apapun tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari busur pemecah Dharmik dan bahkan akan berubah menjadi kekuatan busur untuk melukai diri mereka sendiri. Ayo lawan dia dalam pertarungan jarak dekat. Leluhur setengah bela diri Kiantian berteriak dan bertukar pandang dengan merpati surgawi leluhur setengah bela diri. Dalam sekejap, dia melepaskan teknik gerakan yang sangat aneh dan sosoknya berkedip tak tentu. Selama dia bisa mendekat, Dharmik Brea King Bo tidak menimbulkan ancaman. Jika seseorang ingin menembakkan panah, mereka harus menggunakan kedua tangan. Begitu seseorang mendekat, busur pemecah Dharma pasti akan menjadi beban. Teknik gerakan yang mereka lepaskan sekarang juga sangat khusus. Itu adalah keterampilan rahasia warisan Istana Enigma, Langkah Cakrawala Mistik. Aspeknya yang kuat dan misterius adalah yang kedua setelah Langkah-Langkah Indah. Kembali di Tanah Warisan Dao, dihin memburu Lin Suanji untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk, yang terakhir, Langkah Cakrawala Mistik adalah alasannya. Mistik firma Men Steps bersifat acak dan tidak memiliki rangkaian langkah yang pasti, sehingga mustahil bagi lawan untuk menentukan arah langkah dan teknik gerakan mereka tidak dapat diprediksi. Lima leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma menggunakan Langkah Cakrawala Mistik dan menyerang Suzimo. Suzimo tidak menyingkirkan busur pemecah Dharma. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan menangkap lokasi lima leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma dengan persepsi rohnya yang tak terduga. Meskipun jejak lima leluhur setengah bela diri tidak dapat diprediksi, niat membunuh yang mereka keluarkan tidak pernah berubah. Tiba-tiba, tanpa membuka matanya, Suzimo menarik Dharmic Breaking Bow-nya dan melepaskan panah kekuatan Dharmic Kelima tanpa ragu-ragu. Astaga! Panah kekuatan Dharma merobek udara. Panah itu ditembakkan ke arah Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove. Setengah bela diri leluhur Divine Turtle Dove terkejut. Panah itu ditembakkan bersamaan dengan langkah kakinya. Pada saat dia ingin mengubah arah, itu sudah terlambat. Setengah Martial Ancestor Divine Turtle Dove buru-buru memutar cambuk ekor kuda di tangannya dan mencambuk panah kekuatan Dharma. Bang! Ada ledakan keras. Benang perak pada cambuk ekor kuda Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove meledak seketika. Kekuatan panah tidak berkurang dan itu menembus benang perak dari cambuk ekor kuda, menusuk ke arah dada merpati surgawi leluhur setengah bela diri. Dalam kebingungannya, Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove mengangkat tangannya. Off! Kedua lengannya pecah di tempat dan daging berceceran di mana-mana. Ark! Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove menangis kesakitan dan mundur. Sebelum leluhur setengah bela diri Kiantian dan tiga lainnya bisa mendekati Su Zimo, ekspresi mereka berubah sangat mengerikan dan mereka membeku di tempat. Su Zimo berbalik dan menembakkan panah lagi. Panah ke-6. Dengan mengendalikan senjata dharmanya, leluhur setengah bela diri Kiantian nyaris tidak berhasil memblokir panah. Bahkan kemudian, dia memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi putus asa. Mundur! Tidak mungkin leluhur setengah bela diri Li Heng dan dua leluhur setengah bela diri yang tersisa berani maju saat mereka mundur satu demi satu. Kita tidak bisa memenangkannya. Kita tidak bisa memenangkannya sama sekali. Leluhur setengah bela diri Li Heng berteriak saat dia mundur. Penguasa Istana-Istana Enigma, leluhur setengah bela diri King Z, telah mengkonsumsi banyak ramuan. Dengan dukungan sosok perkasa dari Istana Enigma, dia beristirahat sebentar dan sudah sedikit pulih. Ketika dia melihat pemandangan di medan perang, Palace Lord of Enigma Palace tampak sedikit marah, tak berdaya dan sedih. Tidak peduli hasil dari pertempuran ini, reputasi dan status Istana Enigma akan jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Istana Enigma memiliki sejarah panjang dan tidak pernah ditentang oleh sekte atau faksi manapun sejak zaman kuno. Siapa yang mengira bahwa mereka akan terpojok sejauh ini oleh empat sosok perkasa tubuh bersama yang datang mengetuk? Sebenarnya, itu bukan kesalahan Istana Enigma. Saat ini, mereka berempat dapat dianggap sebagai empat monster terkuat yang menjelma dari alam tubuh bersama. Baik itu Mingzen, Demonesji atau Asura Yan Beichen, dan semuanya adalah eksistensi yang bisa mengalahkan siapapun dengan level yang sama. Selanjutnya, formasi pembunuhan indah yang dapat membunuh leluhur di luar Istana Enigma dihancurkan oleh Iblis Ji dan itulah alasan mengapa Istana Enigma berada dalam posisi pasif. Istana Enigma bukan satu-satunya. Bahkan untuk sekte super lainnya, jika Patriark tidak bergerak, mereka berempat akan mampu membunuh salah satu dari mereka dengan kekuatan tempur mereka. Tuan Istana, kirim perintah. Sosok perkasa dari Istana Enigma berkata dengan suara yang dalam, sekte ini akan menderita kerugian besar jika ini terus berlanjut. Itu benar. Leluhur setengah bela diri King Z menganggup juga dan meratap, momentum desolate marsial telah terbentuk. Tanpa Patriark, tidak ada orang yang bisa menekannya lagi. Penatua King Z menarik nafas dalam-dalam dan berbalik. Membungku dalam-dalam ke arah Istana Enigma, dia berkata dengan suara yang dalam, Naga surgawi, tolong serang dan tekan musuh. Ada keheningan yang panjang. Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga terdengar di sekitar Istana Enigma. Seketika, gunung-gunung runtuh dan bumi hancur. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, medan di sekitar Istana Enigma naik perlahan dan aura menakutkan menyebar. Seekor Naga surgawi yang panjangnya ribuan kaki mengungkapkan tubuh aslinya dan melingkar di sekitar Istana Enigma sebelum berputar ke atas. Mata naga raksasanya menyerupai dua bintang kuno. Sisik di tubuhnya lebih besar dari gerbang kota dan bersinar dengan kilatan dingin. Kepala naganya yang menjulang bergoyang sedikit dan debu berjatuhan tanpa henti. Membuka mulutnya sedikit, dia mengeluarkan nafas naga dan memamerkan taringnya yang mengancam. Bab 1456, Alam Leluhur Aura naga suci itu terlalu kuat. Bahkan dari long run dan yang lainnya, Su Zimo tidak merasakan tekanan seperti itu. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena long run belum berubah menjadi tubuh sejati naga di depan Su Zimo sebelumnya. Namun, naga suci di depannya dalam bentuk naga yang lengkap. Su Zimo tidak bisa membedakan kultifasi naga surgawi. Namun, dia menebak bahwa naga suci setidaknya berada di alam leluhur. Dia tidak tahu berapa lama naga surgawi itu hidup. 50 ribu tahun. 100 ribu tahun. Mungkin itu bahkan lebih lama. Ras naga memiliki umur panjang yang jauh melebihi ras manusia. Itu hanya normal bagi naga surgawi alam leluhur untuk hidup selama ratusan ribu tahun. Naga surgawi memancarkan aura kuno dan memiliki janggut yang sangat panjang. Ketika menggantung dari dagunya, itu menyerupai sungai galaksi yang tampak agak tua. Namun, saat naga tua ini muncul, seluruh dunia menjadi sunyi. Tubuh naga tua yang tingginya ribuan kaki terlepas dari lumpur dan berputar ke atas, menyaksikan para pembudidaya di depan Istana Enigma dengan tatapan membara. Tatapan itu tampak seperti sedang melihat sekelompok semut. Atau lebih tepatnya, jika naga tua ini menghirup udara, semua pembudidaya di depan Istana Enigma mungkin berubah menjadi abu. Semuanya menjadi sunyi. Bahkan Asura, Yan Bei Chen, tidak punya pilihan selain berhenti di bawah tekanan naga tua itu. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia melawan kekuatan besar naga tua itu. Siapa yang mengira bahwa ada naga surgawi alam leluhur yang tidur di sekitar Istana Enigma? Itu adalah binatang penjaga mistis Istana Enigma. Ini adalah dasar dari Istana Enigma. Formasi pembunuh yang indah hanyalah garis pertahanan pertama. Garis pertahanan kedua adalah naga tua ini di alam leluhur. Tiba-tiba, Su Zemo mengingat pertemuannya dengan Lin Suanji di lembah tulang naga di wilayah utara. Sekarang dia memikirkannya, bukan kebetulan bahwa Lin Suanji datang ke lembah tulang naga. Salah satu tubuh sejati Su Zemo adalah di antara ras naga. Dia tahu temperamen ras naga yang terbaik. Ras naga itu sombong. Dia tidak tahu sosok luar biasa seperti apa yang dihasilkan Istana Enigma di masa lalu untuk dapat membuat naga dewa alam leluhur menjaga tempat ini dengan sepenuh hati. Jika tubuh sejati naga Phoenix ada di sini, situasi saat ini tidak akan menjadi masalah besar. Bahkan jika naga tua ini milik Istana Enigma, bagaimanapun juga, itu adalah naga dan tidak akan membahayakan tabu Dragon Phoenix apapun yang terjadi. Namun, itu berbeda untuk tubuh sejati terate hijau. Di mata naga tua di alam leluhur, tubuh sejati terate hijau tidak berbeda dengan semut lainnya. Kenapa kau membangunkanku? Suara naga tua itu terdengar dan menyebar ke setiap sudut Heaven Expanding Mountain Rang, mengejutkan semua orang dengan kekuatannya yang tak ada habisnya. Naga surgawi senior, sekte kami telah menghadapi musuh besar. Tolong bunuh mereka berempat. Leluhur setengah bela diri King Zee juga sangat hormat dan sopan kepada naga suci. Setelah membungku, dia berkata dengan suara yang dalam. Huh! Naga tua itu mendengus dingin dan seluruh dunia bergidik. Istana enigma benar-benar semakin buruk. Memikirkan bahwa kamu akan dibuat benar-benar tidak berdaya oleh empat bocah alam tubuh konjoin yang datang mengetuk. Petik 2 Saat naga tua itu berbicara, ia menjulurkan cakar naganya dan meraih ke arah kelompok empat suzimo. Cakar naga menutupi langit dan cakar tajamnya diarahkan ke kepala kelompok empat suzimo tanpa kesalahan. Hal yang paling menakutkan adalah kelompok empat suzimo tidak bisa bergerak sama sekali di bawah cakar naga, seolah-olah mereka ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Naga tua ini terlalu kuat. Pada usianya, dia telah menyaksikan banyak perubahan dan pertumpahan darah di daratan Tianhuang. Membunuh kelompok empat suzimo semudah menghancurkan empat semut. Di udara, mata Yan Bechen dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia marah. Senyum muncul kembali di wajah rahasia surgawi. Semakin marah Yan Bechen, semakin gelidia. Asura, kamu kalah. Rahasia surgawi tersenyum lembut dan membuat gerakan pemenggalan. Rahasia surgawi. Yan Bechen memiliki ekspresi marah dan tubuhnya gemetar. The Hatred Vien Saber berdengung dan gemetar tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu di tubuhnya. Tiba-tiba, cakar naga berhenti di udara dan tidak turun. Ekspresi kebingungan melintas di mata naga tua itu saat dia sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Setelah itu, di bawah tatapan leluhur setengah bela diri King Z dan yang lainnya, naga tua itu menarik cakar naganya perlahan. Belenggu pada kelompok empat suzimo secara bertahap juga bubar. Hem, suzimo juga bergumam dalam hati. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu sesingkat itu yang menyebabkan naga tua ini berubah pikiran. Leluhur setengah bela diri King Z berkata dengan tergesa-gesa, mereka berempat menerobos masuk ke istana Enigma dan menghancurkan prasasti gerbang gunung, membunuh beberapa sosok perkasa istana Enigma dan melukai banyak leluhur setengah bela diri. Naga surgawi, tolong bunuh mereka berempat. Petik dua. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Naga tua itu berkata tanpa alasan dan kembali ke tanah. Itu menutup mata naganya dan tertidur tanpa bergerak. Naga surgawi, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Leluhur setengah bela diri King Z cemas dan mengerutu. Bahkan tanpa membuka matanya, naga tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kamu terus berbicara denganku, aku akan melahapmu terlebih dahulu. Leluhur setengah bela diri King Z terkejut. Meskipun naga tua ini adalah Mystic Guardian Divine Beast milik Enigma Palace, itu tidak dibatasi oleh aturan sekte. Jika dia benar-benar dilahap hidup-hidup, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan Palace Lord of Enigma Palace tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, apalagi yang lain. Hanya rahasia surgawi yang sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam. Naga tua itu tergeletak di tanah dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dua aliran panjang udara dimuntahkan dari lubang hidungnya dan debu mengepul. Tidak ada yang memperhatikan bahwa tiga sosok busuk bersembunyi di rambut di leher naga tua dan hampir terlempar. Ketiga sosok itu bahkan tidak setebal janggut naga tua itu dan disembunyikan di antara mereka tanpa ada yang memperhatikan. Mereka bertiga adalah Lin Suanji, Little Fatih dan Si Jian yang telah melarikan diri dari bawah tanah. Terima kasih, naga surgawi senior. Lin Suanji berbisik. Naga tua itu mendengus sebagai tanggapan. Alasan mengapa naga tua itu berhenti tepat waktu adalah karena bujukan Lin Suanji. Ada kurang dari sepuluh pembudidaya di istana enigma yang mengenal naga tua ini dan Lin Suanji adalah salah satunya. Lin Suanji, kamu benar-benar hebat. Si gendut kecil bersembunyi di dalam janggut naga tua itu dan hampir kehabisan akal. Sekarang setelah dia tersadar dari pingsannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, suruh naga surgawi ini menyerang dan membunuh rahasia surgawi omong kosong itu. Rahasia surgawi ini selalu tersenyum. Aku tahu dia bukan orang baik. Bunuh kepalamu. Lin Suanji memutar matanya. Naga surgawi senior sudah memberiku wajah dengan tidak ikut campur. Bagaimana dia bisa menyerang seseorang dari istana enigma? Tidak apa-apa jika itu hanya rahasia surgawi. Saya curiga ada orang lain yang terlibat. Tatapan Lin Suanji mendarat di Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove dan Half Martial Ancestor Kiantian saat dia bergumam. Aku harus mendapatkan orang tua itu kembali mengingat situasinya. Kalau tidak, saudara Sudan yang lainnya akan mati di sini. Dia bergumam lagi. Bab 1457, kalian, bunuh dirimu. Apa yang sedang terjadi? Bisakah Desolate Martial benar-benar menjadi seseorang yang diberkati dengan kekayaan besar? Petik 2. Itu benar. Dia bertarung dan melukai begitu banyak ahli di bawah istana enigma. Namun, binatang penjaga mistik menolak untuk membunuhnya. Ketika para pembudidaya istana enigma melihat itu, mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Tuan Istana, mari undang Patriar kembali. Leluhur setengah bela diri Li Hang memiliki ekspresi muram saat dia mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Itu satu-satunya cara. Leluhur setengah bela diri King Se mengangguk. Dentang. Dentang. Di sisi lain, saat Yan Bei Chen membebaskan diri, dia menyerang rahasia surgawi dengan sabar iblis kebencian. Rahasia surgawi adalah satu-satunya di matanya. Rahasia surgawi memiliki ekspresi tenang dan tidak melawan Yan Bei Chen secara langsung. Dia mundur dengan langkah cakrawala mistik. Astaga! Pada saat yang sama, Su Zemo membuka Darmic Breaking Bow-nya sekali lagi dan memadatkan panah kekuatan Darmic. Itu merobek udara dan menyegel jalur pelarian rahasia surgawi secara instan. Ekspresi rahasia surgawi akhirnya berubah. Desolate Marsial dan Asura adalah dua inkarnasi monster terkuat di era saat ini. Bahkan jika dia memiliki metode yang menantang surga, dia tidak bisa bertahan melawan mereka. Uff! Meskipun langkah kaki rahasia surgawi misterius, bahunya masih tertusuk oleh panah kekuatan Dharma dan seluruh lengannya meledak menjadi kabut darah. Asura menebas langsung. Rahasia surgawi mengelak dengan sekuat tenaga tetapi luka berdarah muncul di dadanya oleh Hatret Vien Sabre. Dagingnya terbalik dan tulangnya terlihat. Uff! Dia menggertakkan giginya dan mendengus datar, berkeringat dingin karena rasa sakit. Rahasia surgawi menyalurkan kekuatan darmanya dan dalam sekejap mata, lengannya yang terputus tumbuh sekali lagi. Namun, luka di dadanya masih berdarah tanpa henti. The Hatret Vien Sabre mengandung ki iblis kebencian yang sangat menakutkan dan bahkan luka terkecil pun sangat sulit untuk disembuhkan. Ki darah rahasia surgawi sangat terkuras. Dia mundur terus-menerus dengan kilatan merah di matanya. Dia hampir tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Membunuh. Saat itu, Half Martial Ancestor Kiantian dan Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove menyerang ke depan sekali lagi. Salah satu dari mereka memblokir Asura sementara yang lain menyerang Suzimo. Huuuh! Asura menebas secara terbalik. Ki iblis kebencian dan ki iblis Asura meledak seketika dan mengirim leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove terbang. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove memuntahkan darah dengan ekspresi putus asa. Kilatan darah bersinar di kedalaman matanya juga. Dentang. Suzimo menarik Dharmic Breaking Bow-nya dan menembakkan panah lagi. Meskipun panah itu diblokir oleh senjata Dharma leluhur setengah bela diri Kiantian, itu tidak bisa bertahan melawan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam panah. Seolah-olah dia disambar petir, senjata Dharma meninggalkan tangannya dan daging di lengannya meledak. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh dari udara. Kedua leluhur setengah bela diri tidak bisa bertahan melawan kekuatan dan membunuh Suzimo dan Yan Bei Chen sama sekali. Dalam sekejap mata, rahasia surgawi terungkap di hadapan Suzimo dan Yan Bei Chen sekali lagi. Kilatan darah di mata rahasia surgawi berangsur-angsur muncul dan tidak bisa lagi disembunyikan. Jika dia tidak menggunakan sutra iblis penyempurnaan darah, dia mungkin akan mati di sini. Ketika dia melihat itu, ekspresi Suzimo menjadi dingin saat dia menggambar Dharmic Breaking Bow sekali lagi. Dia memaksa rahasia surgawi untuk menggunakan sutravian penyempurnaan darah karena dia ingin semua pembudidaya Istana Enigma menyaksikan warna aslinya. Berdengung. Busur itu bergetar. Panah kekuatan Dharma merobek udara dan tiba di hadapan rahasia surgawi secara instan. Mata rahasia surgawi bersinar terang dengan kilatan darah. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu, kilatan darah di matanya menarik kembali dengan cepat. Beraninya kau. Raungan berwibawa terdengar. Segera setelah itu, celah raksasa muncul di kehampaan di samping rahasia surgawi. Gelap dan dingin saat telapak tangan menjulur dari dalam dan mencengkeram panah kekuatan Dharma. Bang. Panah kekuatan Dharma yang tidak bisa dihancurkan itu dihancurkan oleh telapak tangan kosong. Jantung Suzimo berdetak kencang. Saat itu, sesosok berjalan keluar perlahan dari celah raksasa. Dengan wajah kurus dan sosok ramping, dia mengenakan jubah taois dan melangkah keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Hanya ketika orang itu keluar dari celah, celah hitam pekat itu perlahan-lahan menutup. Metode ini pasti melampaui kekuatan tubuh bersama atau bahkan leluhur setengah bela diri. Seorang Patriark Mahayana. Misalnya, alasan mengapa sembilan sekte abadi, tujuh sekte iblis, dan enam biara Buddha disebut sekte super bukan hanya karena mereka memiliki warisan kuno dan fondasi yang kuat. Lebih dari itu, karena sekte-sekte tersebut didukung oleh para leluhur Mahayana. Selain itu, mereka memiliki lebih dari satu. Faktanya, beberapa sekte super bahkan memiliki kaisar. Namun, leluhur Mahayana ini hampir tidak pernah menampakkan diri dan jarang muncul di dunia kultivasi. Bahkan jika sesuatu yang besar terjadi di sekte, leluhur Mahayana tidak akan muncul. Di mata seorang Patriark Mahayana, hanya ada satu hal yang penting, menjadi kaisar. Segala sesuatu yang lain tidak signifikan. Lebih jauh lagi, sekarang setelah mereka berada di alam Mahayana, mereka tidak lagi peduli dengan kebanyakan hal sekuler di dunia kultivasi. Kelahiran inkarnasi Paragon dan monster bukanlah apa-apa di mata seorang Patriark Mahayana. Sepanjang sejarah, ada terlalu banyak pembudidaya yang menjadi teladan dan penjelmaan monster. Namun, ada sangat sedikit yang benar-benar bisa maju ke alam Mahayana. Seseorang hanya akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka secara berdampingan setelah maju ke alam Mahayana. Oleh karena itu, leluhur Mahayana hanya akan keluar dari pengasingan jika sekte mereka menghadapi bencana atau bahaya kehancuran. Awalnya, leluhur setengah bela diri Kingze berpikir bahwa dia bisa menekan Suzimo dan yang lainnya sepenuhnya dengan metodenya. Untuk berpikir bahwa situasinya akan berkembang sedemikian rupa. Tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa mengirim pesan untuk mengundang Patriark Sekte itu kembali. Salam, Patriark King Cheng Ketika leluhur setengah bela diri Kingze, leluhur setengah bela diri Li Heng dan yang lainnya melihat pembudidaya kurus, mereka membungkuk dan berteriak. Leluhur setengah bela diri Kingze adalah keturunan dari Patriark King Cheng. Meskipun perbedaan di antara mereka hanya satu ranah kultivasi, Patriark King Cheng berusia tak terhitung lebih tua dari leluhur setengah bela diri Kingze. Patriark telah muncul. Itu adalah seorang Patriark Mahayana. Aku belum pernah melihatnya sejak aku bergabung dengan Istana Enigma. Para pembudidaya Istana Enigma terkejut. Apa yang sedang terjadi? Patriark King Cheng mengamati sekelilingnya dan menyapu pandangannya keseberang medan perang, bertanya perlahan dengan kilatan dingin di matanya. Kepala keluarga. Leluhur setengah bela diri Kingze berkata dengan tergesa-gesa, bela diri yang sunyi dan yang lainnya menyerbu ke Istana Enigma dan menyatakan bahwa mereka ingin membunuh Tuan Muda kita. Lebih jauh lagi, mereka menghancurkan prasasti gerbang gunung dan membunuh beberapa sosok perkasa dari Istana Enigma sambil melukai banyak leluhur setengah bela diri. Bela diri desolate ini melanggar hukum dan bahkan menyambar Darmik Brea King Boku. Tatapan leluhur setengah bela diri Kingze bergeser perlahan, berhenti sejenak pada Demones Ji, Mingzen dan Yan Bei Chen sebelum mendarat di Suzimo. Rambut Suzimo langsung berdiri. Seolah-olah bencana akan menimpanya saat berikutnya. Ini adalah seorang Patriark Mahayana yang telah memahami kekuatan surgawi. Ada perbedaan dunia antara dia dan leluhur setengah bela diri yang hanya memahami jejak kekuatan suci. Jika Patriark King Cheng ingin membunuhnya, bahkan tubuh sejati terate hijaunya tidak akan mampu bertahan melawannya. Kamu benar-benar berani membunuh para pembudidaya Istana Enigma. Patriark King Cheng berkata perlahan tanpa ekspresi. Ada alasan lain untuk ini. Suzimo mengambil nafas dalam-dalam dan menahan kekuatan Patriark, berkata dengan suara yang dalam, kami di sini bukan karena kami ingin menjadi musuh dengan Istana Enigma. Saya. Aku tidak ingin mendengarmu menjelaskan. Patriark King Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian, bunuh dirimu. Bab 1458, Pendongeng. Kata-kata seorang Patriark Mahayana memancarkan kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Seolah-olah meminta Suzimo dan yang lainnya untuk bunuh diri memberi mereka kematian yang bermartabat. Agar adil, Patriark King Cheng tidak repot-repot menyerang. Meskipun orang-orang ini adalah inkarnasi monster dari sejarah, di matanya, mereka hanyalah semut. Bunuh diriku. Suzimo tersenyum. Memikirkan bahwa bahkan seorang Patriark Mahayana dari Istana Enigma akan begitu bias dan tidak menyadari kebenaran. Bahkan melawan seorang Patriark Mahayana, Suzimo tidak mundur sama sekali dan mengungkapkan ketajamannya. Tatapan Suzimo gelap saat dia berkata perlahan, jika aku bunuh diri di sini hari ini, aku pasti akan kembali lagi di masa depan. Pada saat itu, saya akan melihat siapa dari Istana Enigma yang dapat menghentikan saya. Ini bukan ancaman. Bahkan jika tubuh sejati teratai hijaunya mati di sini, dia masih memiliki dua tubuh sejati. Tubuh sejati naga mendapat dukungan dari Ras Naga dan Pulau Divine Phoenix. Pada saat Suzimo kembali, bahkan Istana Enigma mungkin tidak dapat menghentikannya. Patriark, Desolate Martial memiliki klon lain dalam Ras Naga dan statusnya sangat tinggi. Dia seharusnya menjadi tuan muda dari Ras Naga, kata leluhur setengah bela diri King Zee buru-buru. Oh, Patriark King Cheng mengerutkan kening. Itu sedikit merepotkan. Bahkan jika Suzimo didukung oleh Sekte Super lainnya, Patriark King Cheng akan membunuhnya tanpa keraguan. Namun, jika itu adalah Ras Naga, salah satu Ras Primordial, dia harus mempertimbangkan kembali. Setelah hening sejenak, Patriark King Cheng berkata dengan acuh-ta'acuh, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi mereka bertiga masih harus mati. Aku tidak peduli kalian berasal dari Sekte Super Apa. Karena kalian bertarung di depan Istana Enigma, kalian harus menerima hukuman. Patriark King Cheng telah lama melihat melalui teknik budidaya Yan Bei Chen, Ming Zen dan Iblis Ji dan secara alami tahu dari mana mereka berasal. Tapi hari ini, dia harus membunuh untuk membangun dominasinya. Jika tidak, kekuatan Istana Enigma akan hilang. Kamu juga tidak bisa membunuh mereka bertiga. Suzimo tidak menyerah sama sekali dan memelototi Patriark King Cheng, berkata dengan suara yang dalam. Dalam waktu singkat itu, leluhur setengah bela diri King Z telah mengirim banyak informasi tentang bela diri desolate ke Patriark King Cheng secara diam-diam. Desolate martial, jangan memaksakan keberuntunganmu. Patriark King Cheng mencibir, bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu juga tidak akan bisa hidup lama. Anda akan menderita lencana pembunuh dari ras primordial. Petik 2. Kalian bertiga, bukankah kalian akan bunuh diri? Apakah anda menunggu saya untuk bergerak secara pribadi? Petik 2. Patriark King Cheng mengabaikan Suzimo dan memandang Yan Bei Chen dan dua lainnya, bertanya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Yan Bei Chen dingin saat dia menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya dan memegang hatret Vien Sabre secara horizontal di dadanya. Dia memandang Patriark King Cheng dan melepaskan ki iblis yang deras dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun yang menghentikannya membunuh rahasia surgawi akan menjadi musuhnya. Bahkan melawan seorang Patriark Mahayana, Yan Bei Chen berani mengangkat pedangnya. Namun, di bawah kekuatan seorang Patriark Mahayana, bahkan tindakan sederhana untuk meningkatkan kebencian Vien Sabre tampaknya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Tidak mungkin dia bisa melawan Patriark King Cheng. Fu. Patriark King Cheng tersenyum acuh tak acuh. Monster yang menjelma dari generasi ini benar-benar punya nyali. Untuk berpikir bahwa dia akan berani mengangkat pedangnya di depanku. Petik 2. Itu bagus juga. Aku akan mengirimmu ke neraka agar kamu bisa bertemu dengan kebencian kaisar iblis itu. Tatapan Patriark King Cheng meningkat saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih ke arah Yan Bei Chen. Ah! Ketika dia melihat itu, Su Zimo mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Mengedarkan kidarahnya hingga batasnya, dia melepaskan diri dari kekuatan seorang Patriark Mahayana dan menarik busur pemecah dharmanya sekali lagi, memadatkan panah kekuatan dharma yang ditujukan pada Patriark King Cheng. Yan Bei Chen sangat penting bagi Su Zimo. Dia pernah melihat Su Hong meninggalkannya tanpa daya. Dia pasti tidak akan membiarkan adegan itu terjadi di hadapannya lagi. Astaga! Panah kekuatan dharma merobek udara dan menembak ke arah Patriark King Cheng, tiba secara instan. Para pembudidaya terkejut. Bukankah desolate marsial terlalu berani? Yan Bei Chen mengembangkan sutra kebencian dan tidak mampu melepaskan diri dari kebencian. Meskipun dia kehilangan rasionalitasnya sepenuhnya, dia hanya mengangkat pedangnya secara horizontal di depan Patriark King Cheng. Namun, desolate marsial sebenarnya berani menyerang Patriark Mahayana. Panah kekuatan dharma sangat cepat. Bahkan Patriark King Cheng tampaknya tidak bisa bereaksi dan tidak menghindar atau bertahan. Dia hanya berbalik perlahan dan melirik panah kekuatan dharma. Ledakan! Panah kekuatan dharma meledak seketika dan menghilang ke dalam kekosongan, menghilang. Dengan sekali pandang, panah kekuatan dharma yang tidak bisa dihancurkan itu meledak. Ini adalah sarana dari seorang Patriark Mahayana. Ini adalah kekuatan alam Mahayana. Itu adalah penindasan total. Patriark King Cheng memiliki ekspresi gelap saat dia menatap Suzymo dengan tata pandingin. Desolate marsial, kamu pasti lelah hidup. Kau tidak menghormatiku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani membunuhmu? Petik 2 Permusuhan dan perhatian Patriark King Cheng dialihkan ke arah Suzymo sepenuhnya setelah panah itu karena kekuatan luar biasa menyelimuti yang terakhir. Melawan kekuatan itu, tubuh sejati terate hijau berderit dan tulang-tulangnya terasa seperti akan runtuh. Saudara Yan, kalian semua, lari! Meskipun Suzymo tanpa ekspresi, dia mengirim transmisi suara secara diam-diam dengan kesadaran rohnya dengan nada tergesa-gesa, Jangan khawatirkan aku. Saya memiliki tubuh sejati di tempat lain dan saya tidak akan mati. Fufu. Patriark King Cheng tertawa mengejek. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Dia memelototi Suzymo dengan ekspresi kejam. Patriark King Cheng bahkan bisa mendengar transmisi kesadaran roh Suzymo. Aku bisa menyelamatkan hidupmu karena kamu didukum oleh Ras Naga. Namun, saya harus memberi anda pelajaran. Petik 2. Dia memandang Suzymo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kultifasimu akan lumpuh hari ini. Sebelum kalimatnya selesai, Patriark King Cheng menepuk Suzymo dengan lembut melalui kekosongan. Astaga! Meskipun tindakan itu biasa saja, telapak tangan raksasa yang menakutkan muncul di udara dan menabrak Suzymo. Sebelum telapak tangan raksasa itu turun, tubuh Suzymo bergetar terus-menerus dan tujuh lubangnya berdarah di bawah tekanan besar. Jika budidaya tubuh sejati teratai hijau lumpuh, tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sesosok muncul di depan Suzymo. Itu adalah seorang lelaki tua dengan mahkota konfusianisme di kepalanya dan jubah panjangnya. Dia memiliki tiga kumis panjang di wajahnya dan tidak memiliki aura abadi. Sebaliknya, dia tampak seperti orang biasa yang berkeliaran di dunia fana. Siapa yang ingin melumpuhkan kultifasinya? Pria tua dengan mahkota konfusianisme mendengus lembut dan bertanya. Harum tunggal itu menyebabkan telapak tangan yang menakutkan di udara menghilang dan menghilang seketika. Pendongeng! Ketika Suzymo melihat lelaki tua itu, jantungnya berdetak kencang. Meskipun itu hanya pandangan belakang, dia langsung mengenalinya. Orang tua ini adalah pendongeng di jalan-jalan pasar dan memaksa kembali naga surgawi di luar ibu kota Soho besar. Saat pendongeng muncul, tiga sosok melompat keluar dari naga surgawi yang tertidur di samping dan berteriak juga. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Saya sangat merindukanmu. Setelah waktu yang lama, Lin Suanji berlari dengan mata memerah dan air mata mengalir di wajahnya. Little Fatih dan Si Jian mengikuti di belakang dan tersandung. Bab 1459, Busur Patriarch. Air mata Lin Suanji menggetarkan dan mereka yang tidak tahu pasti akan berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Wajah si pendongeng menjadi gelap. Saat Lin Suanji tiba, dia mengangkat kakinya dan menendang yang terakhir kembali. Tindakan ini tidak memiliki sedikitpun sikap ahli dan itu seperti pertarungan antara manusia di pasar. Tidak peduli apa, tidak ada yang aneh dengan pendongeng. Tendangan itu membuat Little Fatih dan Si Jian terkejut. F asterisk cek. Lin Suanji terhuyung-huyung dari tendangan dan hampir jatuh dari udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Orang tua, mengapa kamu menendangku? Berhenti berpura-pura. Pendongeng cemberut bibirnya, dia telah benar-benar melihat melalui keterampilan akting Lin Suanji yang buruk. Dengan ekspresi malu, Lin Suanji menyekat tetesan air mata di wajahnya dan batuk dengan lembut. Meskipun air mata itu palsu, kerinduanku padamu benar-benar meluas ke kedalaman langit dan bumi. Huff. Pendongeng itu mencibir dan melirik Lin Suanji dengan curiga, berkata dengan jijik, tanpa harus menebak, saya tahu dari keadaan menyesal Anda bahwa Anda dijebak oleh orang lain hanya dengan berpikir dengan pantat saya. Little Fatih dan Si Jian tercengang di samping. Orang tua ini benar-benar tidak memiliki batasan dengan kata-katanya dan dia bahkan lebih luar biasa dari Lin Suanji. Dia membandingkan otaknya dengan pantatnya. Itukah bantuan yang dicari Lin Suanji? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, dia tidak tampak seperti seorang ahli. Mereka berdua bertukar pandang dan bergumam dalam hati. Lihat dirimu. Si pendongeng sepertinya tidak akan membiarkan semuanya berlalu saat dia memarahi, kamu pasti sudah melupakan semua yang aku ajarkan padamu. Satu-satunya hal yang Anda tahu harus dilakukan ketika Anda diganggu adalah meminta saya untuk kembali dan membersihkan kekacauan Anda. Aku bahkan merasa malu padamu. Tidak peduli seberapa tebal kulit Lin Suanji, dia tidak bisa menahan ceramah dari pendongeng dan wajahnya memerah. Orang tua, hentikan. Pembuluh darah di leher Lin Suanji muncul karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebat. Saya telah dikurung selama bertahun-tahun dan tidak berniat meminta bantuan Anda. Jika masalah ini tidak begitu serius, saya tidak akan menelpon Anda kembali. Ya ampun, beraninya kamu bicara balik. Seolah-olah dia belum pernah mendengar Lin Suanji menyebutkan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi, pendongeng malah mengejek, kamu benar-benar malu dikurung oleh orang lain selama bertahun-tahun. F asteris cek. Lin Suanji bingung dan wajahnya berubah ungu, tidak menginginkan apapun selain menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Tak satu pun dari pembudidaya yang hadir berani menyelah. Orang tua ini tidak terlihat sopan sama sekali. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ketika lelaki tua itu muncul, dia hanya mendengus santai dan memblokir serangan Patriar King Cheng. Lebih jauh lagi, meskipun lelaki tua itu menyemburkan omong kosong, Patriar King Cheng tidak mengungkapkan apapun. Secara alami, tidak ada yang akan melompat keluar dengan bodohnya. Awalnya, ada situasi tegang di depan Istana Enigma. Setelah pendongeng muncul, ketegangan di udara meredah secara signifikan saat dia memarahi Lin Suanji terus-menerus dengan spektrum istilah. Lin Suanji mengerutkan kening dan menggigil karena marah. Dia bahkan tidak berani membalas sekarang. Setiap kalimat yang dia bantah disambut oleh sepuluh balasan dari pendongeng. Di samping, Demones Ji menutup mulutnya dan terkekeh. Dia tidak tahan lagi dan tersenyum. Senior, ada begitu banyak orang yang menonton. Beri dia wajah. Kata-kata Iblis Ji juga merupakan pengingat bagi pendongeng untuk menyelesaikan situasi di hadapannya. Huff. Pendongeng itu mendengus dan berkata dengan enggan, karena penerus pendiri Master Linglong memohon belas kasihan, saya akan membiarkan Anda pergi sementara kali ini. Oh, dermawan sayangku. Lin Suanji merasa seolah-olah dia telah diampuni. Kali ini, dia benar-benar meneteskan air mata saat air mata mengalir di wajahnya. Dia tidak ingin apa-apa selain berlari ke Demones Ji dan bersujud padanya. Su Zimo juga menghela nafas lega. Dalam waktu singkat, kepalanya berdenyut-denyut kesakitan. Salam, Senior. Saya bela diri desolate. Petik 2. Su Zimo bergegas ke depan pendongeng dan membungkuk. Fufu, kita bertemu lagi. Sebelumnya, pendongeng memiliki ekspresi menghina terhadap Lin Suanji. Namun, dalam sekejap mata, ekspresinya berubah saat dia menganggup ke arah Su Zimo dengan ekspresi yang menyenangkan. Berderak, berderak. Lin Suanji mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya karena marah. Sikap pendongeng terhadap Su Zimo menyebabkan hati semua orang dari Istana Enigma berdetak kencang. Leluhur setengah bela diri Kiantian dan leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove memiliki ekspresi jelek dan melihat rahasia surgawi secara naluriah. Rahasia surgawi tidak berekspresi. Saat itu, Patriar King Cheng maju dan membungkuk kepada pendongeng, menyebabkan kegemparan. Tidak banyak pembudidaya Istana Enigma yang mengetahui identitas pendongeng, apalagi orang luar. Tapi sekarang bahkan Patriar King Cheng harus sujud, siapa pendongeng ini? Atau lebih tepatnya, apa ranah kultifasinya? Mungkinkah dia seorang kaisar? Su Zimo juga diam-diam khawatir. Dia telah bertemu pendongeng dua kali tetapi dia tidak berharap yang terakhir memiliki latar belakang yang begitu kuat. Salam Pembuka Saat Patriar King Cheng berbicara, pendongeng melambaikannya dan menyela, bangkit. Pendongeng tua memiliki ekspresi menghina terhadap Lin Suanji dan senang terhadap Su Zimo. Sekarang dia berbalik menghadap Patriar King Cheng, dia memiliki ekspresi baru lagi. Kamu adalah orang yang ingin melumpuhkan kultifasinya sebelumnya. Si pendongeng bertanya acu dengan nada tenang dan tidak ada yang bisa menebak emosinya. Iya. Di depan pendongeng, Patriar King Cheng jelas menjadi sedikit berhati-hati dan tidak lagi memiliki dominasinya sejak awal. Bela diri Desolate ini bertarung di depan Istana Enigma. Kamu tahu bahwa dia adalah Desolate Marsial. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh pertanyaan si pendongeng. Meskipun Patriar King Cheng terganggu dua kali berturut-turut, tidak ada ketidaksenangan di wajahnya. Aku tahu. Patriar King Cheng menjawab dengan jujur. Saya tidak peduli apa yang dilakukan Desolate Marsial di depan Enigma Palace. Pendongeng berkata perlahan, dia pernah mendirikan Marsial Dao dan mengajarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup, memungkinkan semua orang di dunia untuk berkultifasi dan membawa berkah bagi dunia. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan surgawi karena melumpuhkan seseorang dengan jasa seperti itu? Nada si pendongeng berubah semakin keras dan menjelang akhir, dia sudah memberi kuliah. Patriar King Cheng menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi mengerikan. Dia berbeda dari Lin Suanji. Bagaimanapun, dia adalah seorang Patriar Mahayana. Itu benar-benar memalukan baginya untuk dimarahi seperti ini di depan umum. Sebenarnya, itu bukan salah Patriar King Cheng. Palace Lord of Enigma Palace tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Desolate Marsial dan yang lainnya benar-benar sudah keterlaluan. Mereka tiba di pintu masuk Istana Enigma dan menghancurkan prasasti dengan tulisan Tangan Kaisar Manusia, membunuh beberapa tokoh perkasa dan melukai banyak leluhur setengah bela diri. Mereka bahkan menyatakan bahwa mereka ingin membunuh Tuan Muda Istana Enigma kita. Jika Patriar King Cheng tidak menyerang dan membiarkan Desolate Marsial dan yang lainnya menyerbu ke Istana Enigma, mereka mungkin akan memulai pembantaian karena sifat mereka. Leluhur setengah bela diri Kiantian menambahkan dengan tergesa-gesa, Tuan Istana benar. Patriar King Cheng sudah memberi Desolate Marsial kesempatan baginya untuk mundur, tetapi dia masih mendorong peruntungannya. Patriar tidak punya pilihan selain melumpuhkan kultifasinya. Petik 2. Omong kosong, kami di sini bukan untuk menjadikan Istana Enigma sebagai musuh kami. Kami di sini hanya untuk menyelesaikan skor dengan rahasia surgawi. Demones Ji berteriak. Huff. Rahasia surgawi adalah Tuan Muda kami dari Istana Enigma. Dia bukan seseorang yang bisa kamu provokasi dengan santai. Leluhur setengah bela diri King Z mencibir. Tuan Muda Istana Enigma. Pendongeng mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya perlahan ke arah rahasia surgawi, bertanya dengan samar, kapan Anda menjadi Tuan Muda Istana Enigma? Bab 1460, Pengguna Pedang. Rahasia surgawi memiliki ekspresi tenang saat dia membungkuk dengan hormat dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, beberapa tahun yang lalu, dewa, penyihir, dan ras primordial lainnya mencari saya dan meminta saya untuk mengetahui lokasi tabu primordial. Su Z mo sedikit mengernyit. Untuk berpikir bahwa rahasia surgawi adalah murid dari Pendongeng. Rahasia surgawi dan Su An Ji. Dari perspektif itu, mereka berdua harus menjadi sesama murid. Rahasia surgawi melanjutkan, saya khawatir bahwa tabu akan tumbuh dan mendatangkan malapetaka di daratan Tianhuang, jadi saya setuju untuk membantu dan mengetahui lokasi tabu. Namun, masalah ini dihentikan oleh Junior Brotter Su An Ji. Saudara muda Su An Ji berhubungan baik dengan desolate marsial dan tabu primordial adalah binatang roh yang terakhir. Saya bisa mengerti mengapa Junior Brotter Su An Ji akan menolaknya. Petik 2. Namun, Enigma Palace mengkhawatirkan massa dan tidak bisa memprioritaskan hubungan pribadi. Karena itu, saya melaporkan ini kepada Tuan Istana dan para tetua lainnya agar mereka membuat keputusan. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Lin Su An Ji tidak bisa menahan tawa dan mengejek, ras primordial adalah orang-orang yang mendatangkan malapetaka di daratan Tianhuang saat itu. Mengapa Anda masih bekerja dengan mereka? Mengapa kamu tidak pergi dan membunuh mereka saja? Saudara muda, saya tahu Anda menyimpan dendam, tetapi saya tidak bersalah karena memenjarakan Anda. Rahasia surgawi berkata dengan acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Pada saat itu, leluhur setengah bela diri King Z terbatuk pelan. Saat itu, saya berdiskusi dengan para tetua dan memang, ancaman tabu lebih besar. Oleh karena itu, saya meminta rahasia surgawi untuk bergabung dengan ras primordial untuk menghilangkan Hou itu untuk saat ini. Petik 2. Karena Lin Su An Ji bersikeras untuk menolak, kami memenjarakannya sementara dan membiarkan rahasia surgawi menjadi Tuan Muda sehingga dia dapat berinteraksi dengan ras primordial dan merencanakan masalah ini. Pembentukan Tuan Muda sesuai dengan aturan istana dan diputuskan melalui diskusi antara para tetua istana. Ya, pendongeng itu mengangguk, masih tanpa ekspresi. Baiklah, sepertinya tidak ada masalah. Setelah jeda singkat, dia mengalihkan pandangannya ke arah rahasia surgawi dan bertanya dengan acuh tak acuh. Namun, ada apa dengan sutrafian penyempurnaan darah yang sedang Anda kembangkan? Swosh, swosh, swosh. Banyak tatapan mendarat di rahasia surgawi secara instan. Banyak pembudidaya terkejut. Sebelumnya, mereka sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Susimo. Tapi sekarang pendongeng mengatakan itu, tidak mungkin salah. Tuan Muda Istana Enigma telah memolah sutrafian pemurnian darah. Bahkan leluhur setengah bela diri King Z, leluhur setengah bela diri Li Heng dan yang lainnya memandang rahasia surgawi dengan tidak percaya dan mengerutkan kening. Di antara semua orang, leluhur setengah bela diri Kiantian dan Merpati Surgawi leluhur setengah bela diri tidak memiliki banyak reaksi. Sebaliknya, ada sedikit kepanikan di mata mereka. Rahasia surgawi, apakah Anda benar-benar memolah teknik iblis itu? Leluhur setengah bela diri King Z bertanya. Rahasia surgawi memiliki ekspresi tenang. Dia mengira dia tidak bisa menyembunyikannya dari pendongeng. Dia berkata terus terang, saya memang memolah sutrafian pemurnian darah, tetapi saya tidak berpikir ada yang salah dengan teknik kultivasi ini. Desolate Marsial mengolah teknik iblis ini juga, tetapi dia masih mendirikan Marsial Dao untuk memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup dengan cara yang sama. Petik 2. Itu benar. Pendongeng itu mengangguk. Memang tidak ada yang salah dengan teknik iblis. Kuncinya terletak pada orang yang mengolahnya. Ketika Desolate Marsial mengolahnya, dia menyelamatkan manusia yang tak terhitung jumlahnya di miriat fenomenon city. Apa tujuan Anda mengolahnya? Tuan, saya tidak menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang keterlaluan. Rahasia surgawi menunjukkan ketabahan mental yang kuat terhadap pertanyaan pendongeng dan menjelaskan dengan suara yang dalam tanpa panik. Kamu terlibat dalam kematian Kin Pian Ran, kan? Si pendongeng bertanya dengan acuh tak acuh. Saat menyebutkan itu, ki iblis kebencian di sekitar Yan Bei Chen meningkat dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tuan Ming Jian, Pedang Abadi Dewa Dao memiliki beberapa ikatan pribadi denganku. Saya tidak bisa menolak permintaannya untuk membantu. Rahasia surgawi menjawab, selanjutnya, saya hanya memperkirakan lokasi Kin Pian Ran. Saya tidak meletakkan tangan saya padanya sepanjang waktu, apalagi tahu bahwa Dao Lord Immortal Sword akan membunuhnya. Petik 2. Tentu saja kau tahu. Pendongeng berkata, selain itu, Anda tahu dalam hati Anda bahwa dengan kematian Kin Pian Ran, Yan Bei Chen pasti akan berubah menjadi iblis dan menjadi kebencian kaisar iblis generasi ini. Targetmu bukan Kin Pian Ran sepanjang waktu, tapi Yan Bei Chen. Kamu menginginkan kelahiran Asura sejati sehingga dia bisa menjadi pedang pertama di tanganmu. Yan Bei Chen tercengang dan ekspresinya berubah tanpa batas. Dari waktu ke waktu, dia akan mengerutkan kening dan wajahnya akan berkerut, seolah-olah dia sangat kesakitan. Jadi, sejak awal, dia adalah bidak catur orang lain. Kematian Pian Ran sepenuhnya karena dia nasibnya sama sekali tidak ada dalam kendalinya. Rahasia surgawi terdiam. Pendongeng melanjutkan, yang disebut kekhawatiran tentang tabu yang mendatangkan malapetaka di daratan Tian Huang hanyalah sebuah alasan. Lagi pula, tabu akan menjadi pedang kedua di tanganmu. Kamu hanya memiliki satu motif untuk menangkap Night Spirit daripada membunuhnya. Anda ingin memancing pedang ketiga Anda, Desolate Martial. Petik 2. Pisau keempatmu adalah sekte dan faksi utama dunia kultifasi. Pisau kelimamu adalah ras primordial. Pendongeng berkata perlahan, dan Anda, rahasia surgawi, adalah pengguna pedang di balik ini. Yang harus Anda lakukan adalah mengumpulkan lima bilah di lembah surga dan bumi untuk membuat pembantaian nakal. Petik 2. Pada saat itu, lembah surga dan bumi akan dipenuhi dengan gunungan mayat dan sungai darah. Tidak peduli bilah mana yang patah, itu tidak akan memengaruhi Anda sama sekali. Itu karena kamu sudah menjadi pemenang terbesar dan lembah surga dan bumi akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk mengolah sutrafien penyempurnaan darah. Kata-kata itu menggetarkan. Para pembudidaya tercengang karena terkejut. Bahkan Iblis Ji, Ming Zen dan Lin Suan Ji tercengang dengan mata terbelalak. Meskipun mereka telah mendengar tentang pertempuran di lembah surga dan bumi, mereka tidak tahu bahwa ada pengguna pedang yang memanipulasi nasib semua orang di balik layar. Bahkan Desolate Martial adalah bidak caturnya. Su Zemo menghela nafas dalam hati. Awalnya, dia memiliki spekulasi yang sama tetapi dia masih tidak yakin tentang banyak hal. Sekarang pendongeng telah menjelaskannya dengan sangat jelas, dia benar-benar memahami seluruh situasi. Rahasia surgawi memang menakutkan. Jika bukan karena Biksu Daming, Su Zemo akan menjadi bidak catur yang ditinggalkan dan dikorbankan oleh rahasia surgawi. Betapa besar biaya yang kamu keluarkan. Pendongeng itu juga menganggup dan menghela nafas. Meskipun pendongeng menjelaskan semuanya, rahasia surgawi masih tersenyum acuh-ta'acuh tanpa ada kepanikan di matanya, dia sangat tenang. Rahasia surgawi tersenyum lembut. Tuan, Anda salah. Saya tidak memperbaiki setetes pun garis keturunan surga dan lembah bumi. Petik 2. Itu benar. Saat menyebutkan hal ini, pendongeng juga menggelengkan kepalanya dan meratap. Manusia melamar tetapi dewa yang menentukan. Anda telah merencanakan segalanya tetapi Anda tidak pernah berharap bahwa Anda akan menjadi pedang kenam di tangan orang lain. Kata-kata itu menusup dada rahasia surgawi seperti duri. Sampai titik kultifasinya ini, dia telah merencanakan dengan sempurna dan tidak pernah membuat kesalahan besar. Senyum di wajah rahasia surgawi berangsur-angsur menghilang. Hanya pada saat itulah sedikit kemarahan dan kemarahan melintas di matanya. Namun, mereka menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata.